Oke guys, halo semuanya, setelah PKXD banyak update ya teman-teman, mulai dari kostum admin hingga kostum baby guys Dari sekian banyak kostum, kalian suka kostum yang mana teman-teman Dan juga kostum bunglon ini ya guys Kita jangan lupa disini ada furniture bayi teman-teman Yang cocok buat kalian yang suka kostum bayi atau pengen jadi bayi di PKXD guys Disini ada penawaran sebesar diskon 75% teman-teman yang membuat harganya menjadi 8.000 coin guys Dan disampingnya harganya cuma 6.000 coin teman-teman, murah banget pastinya Dan disini kita bisa dapat banyak ya guys Aku bakal coba beli yang furniture bayi ini, kita bakal pasang dekorasi dengan gaya beruang lucu teman-teman Nah untuk furniture ini cocok banget buat kostum beruang yang kita beli kemarin guys Aku bakal ridem dulu teman-teman, wah banyak banget furniturnya, lihat tuh yang kita dapat Ada tempat tidur juga guys, wih imut-imut ya Dan furnitur ini cocok buat beruang teman-teman Dan disampingnya ada furnitur warna-warni guys Buat suasana penuh warna, kita bakal beli juga seharga 6.000 coin Mumpung harganya lagi diskon, jadi kita bisa beli banyak ya teman-teman Dan ada kotak-kotak huruf guys Kira-kira kotak-kotak huruf itu fungsinya seperti apa kah Dan kita bakal coba edit ya teman-teman Jadi disini aku bakal coba mengedit Sebelum kita edit, kita bakal ganti kostum dulu guys ke kostum yang imut ya Disini aku pengen banget pake kostum yang beruang lucu guys Dan kita bakal ubah Supaya jadi comel teman-teman Nah Terus jangan lupa untuk mimik wajahnya kalian ubah juga ya teman-teman Karena ada mimik wajah baru yang khusus baby guys, yang ini Kalau ini buat cewek dan ini buat cowok teman-teman Jadi aku bakal save dulu kostumnya supaya tidak ketinggalan Nah Dan kita bakal coba edit ya teman-teman Untuk furnitur babynya teman-teman Kira-kira cocoknya di rumah apakah Hmm menarik Aku pikirkan dulu Ini rumah belum pernah aku edit guys Jadi aku bakal edit di rumah ini aja ya teman-teman Dan kita bakal langsung cobain furniturnya Let's go Tunggu sebentar ya teman-teman yang ada di luar rumah Oke guys Jadi kita bakal ubah warnanya dulu ya Untuk pertama-tama teman-teman Dan disini kita bakal ubah warna lantainya guys Kalau aku sih pake yang warna beruang lucu ya teman-teman ya Jadi kita bakal ubah warna lantainya ke semuanya guys Gak apa-apa Biar semuanya sama ya Terus kita bakal ubah bagian dindingnya teman-teman Nah untuk bagian dinding kita pake yang beruang juga guys Yang beruang itu yang ini kalau gak salah Yang ini guys Yang warna beruang ya Nah Jadi ada dua warna berbeda guys Ada robot-robotnya gitu Jadi lebih imut Oke dan kita bakal coba Purnitur babynya teman-teman Untuk purnitur babynya itu Apakah ada di bagian sini guys Musim valentain Seharusnya ada ya Supaya kita gampang menemukannya teman-teman Tapi sepertinya tidak ada disitu guys Jadi kita harus mencari satu-satu teman-teman Yang pertama kita bakal mulai mencari dari tempat tidur Mana tempat tidur Nah ini dia guys Tempat tidur baby Kita bakal coba liat ya Kita bakal toro disini aja teman-teman Supaya semuanya bisa ngeliat ya Pas baru masuk guys Kira-kira furniturnya seperti apakah Nah aku sudah sempat beli banyak kemarin teman-teman Banyak banget aku belinya Untuk purnitur baby ini Soalnya kita pengen review purniturnya teman-teman Kira-kira purniturnya mana yang sangat cocok guys Oke dan ini juga ya Ini yang purnitur lama kemarin guys Yang pas awal rilis Yang kostum baby teman-teman Seharusnya kita cari lagi Mana ya ada penguin guys Ya kalau tepisah kayak gini Susah banget teman-teman Nah ini dia ada purniturnya Purnitur berhitung bayi teman-teman Wah comel banget Terus kita cari lagi adakah Hitam dapur untuk baby Tidak ada ya teman-teman ya Untuk hitam kamar mandi ada guys Ini untuk tempat mandi bayi ya Oke cakep banget teman-teman Terus kita lihat lagi Lemari pakaian bayi apakah ada Tidak ada elektronik Tidak ada juga guys Untuk kursi Untuk kursi ada guys Wih IEC Cakep banget teman-teman Terus ini ada kursi yang satunya lagi ya Untuk bayi ya Kita dekor apa adanya dulu ya teman-teman ya Nah ada mejanya juga guys Wih cakep banget Meja belajar kah buat si bayi kita Bayi kita Oke kita sudah sofa juga Tidak ada tempat duduk Tidak ada ya teman-teman Kita sudah kasih Apakah item dasar ada guys Buat baby Mangkuk Apakah ada tempat pet baby guys Seharusnya tidak ada ya Pesta mainan Ah mainan Ini dia mainan guys Oke sudah Yang kotak-kotak itu Kira-kira ada dimana teman-teman Kalian tahu gak Yang kotak-kotak itu Ada dimana guys Di item dasar juga Tidak ada ya teman-teman ya Seharusnya kotak-kotak itu Buat nyusun-nyusun gitu kan ya Ya sudah lah Nanti kita cari lagi ya guys Oke guys Jadi kita jemput dulu Teman kita yang di luar Eh sini masuk Ayo Ayo Costum bayi Sudah dimulai Ayo join Sini alvaro Catherine Will Ayo let's go Kita bakal lihat Tempat bayinya Atau furniture bayi Yang sudah kita beli ya teman-teman Dan disini Kalian bisa lihat Ada tempat menggambar guys Tapi cara menggambarnya Kayak apa Gak bisa teman-teman Gak bisa ditekan Apakah ngebak Disini ada tempat menghitung juga Dan ada tempat tidur guys Wah untuk tempat tidur Beruangnya comel banget Teman-teman Wih Cocok banget ya Dan disamping kita Ada yang tidur guys Yaitu boneka Penguin kah Itu teman-teman Costum penguin Eh lain Aduh aku lupa namanya Dan kita bakal lihat lagi Costum sebelah sini Eh kostum furniture Nah ini tempat tidur yang lama ya Teman-teman ya Yang dulu aku sudah sempat review guys Ada juga yang ini Wah banyak banget sih tempatnya sih Dan comel-comel teman-teman Wih ada tulisannya PKXD kah Wow Iya guys Ada tulisannya PKXD Teman-teman Cakep banget Terus ada ini guys Tempat mandi ya Tempat mandi baby teman-teman Oke dia mau selfie dulu guys Kita bakal temanin dia selfie Let's go Ayo selfie sini Kamu selfie gak? Sini Ya dia gak mau Nah aduh tebalik guys Tempat duduknya guys Wah tempat duduknya seperti ini ya Ayo selfie selfie Oke kita tunggu Catherine mau selfie dulu ya teman-teman ya Apakah dia memotokan kita menjadi bayi guys? Soalnya furniturenya comel-comel banget Nah dia pindah posisi Soalnya tadi gak kelihatan kalau disana guys Oke kita bakal sambil ketawa Dan kita bakal tunggu update-an selanjutnya lagi ya teman-teman Yaitu update-an kostum gaun teman-teman Yang bakal kita tunggu-tunggu soalnya itu kostum Sangat cocok untuk perempuan guys Oke kita coba lagi nih Tinggal kursi yang belum kita coba teman-teman Kita bakal coba kursi Wah cakep banget Ada meja belajarnya teman-teman Dan di meja belajarnya ada tulisan lagi PKXD guys Dan ini kita belum bisa coba teman-teman Sayang banget Oke guys jadi untuk furniture bayinya seperti ini ya Warnanya juga seperti ini teman-teman Apakah kalian suka bisa komen di bawah guys Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Dadah Terima kasih ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax